bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tembaga dan paduannya ya tembaga itu termasuk salah satu dari logam yang sudah dikenal dari masyarakat zaman dulu ya karena termasuk dari salah satu logam yang bisa ditemukan dalam bentuk murtingnya dia nah tapi biasanya kebanyakan 90% dari tembaga itu dia ditemukan dalam bentuk sulfida ore jadi cu ini 90% itu ditemukan dalam bentuk sulfida ya disini biasanya dia cuma terdapat 0,5% CO atau lebih rendah dari itu jadi lebih rendah daripada 0,5% CO biasanya dia terikut di dalam bijinya besi gitu biasanya seperti itu nah pemrosesan dari CU atau pemrosesan dari tembaga ini biasanya di dia dihancurkan dulu kita melalui proses proses aduh sorry proses grounding dihancurkan jadi bentuk serbuk lalu dilakukan flotation ya di 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 konsentrasikan dengan menggunakan proses flotation sehingga kita dapatkan menghasilkan 20-25% CU nah setelah sudah dapat 20-25% CU konsentrasi ini dilebur dilelehkan 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 dalam bentuk mid dalam bentuk dalam bentuk mid ini sehingga mendapatkan CU dan Fe dengan konsentrasi CU sebesar 60% 60% kemudian mid ini ya yang berisikan CU dan Fe itu di oksidasi di oksidasi untuk menghilangkan Fe dalam bentuk oksida jadi dia dilakukan oksidasi jadi oksidasi untuk menghilangkan iron untuk menghilangkan Fe ini jadi dia di oksidasi Fe nya hilang kemudian dibakar untuk menghilangkan sulfur nya sehingga kita mendapatkan produk yang kita sebut sebagai blister blister ini punya dia memiliki kandungan CU sebesar 98,5% CU nah kemudian blister ini yang diproses lagi dengan bisa menggunakan proses refining 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 dengan menggunakan piromatologi atau kita juga bisa menggunakan elektrolitik ya proses elektrolitik kalau menggunakan refining itu biasanya kita dapatkan CU sebesar 99,5% sedangkan kalau misalnya elektrolitik ini bisa sampai 99,95% nah jadi itu proses dasar pada awal pemrosesan CU dari or sampai menjadi logam CU nah kemudian apa sih yang menyebabkan logam tumbaga ini digunakan jadi logam tumbaga ini punya dia punya sifat yang cukup baik ya jadi yang pertama dia punya good strength ya dia dia punya kekuatan yang baik oh sorry terus saya salah good strength ya dan ductility dan ductility ya ini adalah kekuatan ini adalah keulatan dan termasuk salah satu material yang tahan korosi ya good corrosion assistant sifat-sifat dua sifat ini ini yang biasa sering digunakan sering dimanfaatkan pada logam-logam yang diaplikasikan dalam aplikasi struktur nah kemudian ada sifat lain yang khusus bukan khusus ya lebih dilirik ketika kita menggunakan tembaga yaitu yang pertama adalah electrical and thermal conductivity conductivity yang baik electrical dan thermal conductivity yang baik ya nah kemudian setelah itu warna ya warnanya yang cukup menarik ya bisa dibilang menarik ya jadi warna warnanya si copper itu termasuk yang ya bisa dibilang bagus lah kalau kita ngomongin copper yang benar-benar masih copper belum oksidasi belum tercampur sama oleh-oleh yang lain ya seperti itu nah sifatnya yang memiliki electrical dan thermal conductivity sorry yang electrical conductivity dulu yang karena si tembaga ini punya electrical conductivity yang sangat baik ya maka kebanyakan kita menemukan tembaga ini digunakan sebagai wire wire apa itu wire kabel kawat 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 bukan bukan sembarang kawat yang sering digunakan untuk ngikat-ngikat tanaman atau ngikat-ngikat pager ya tapi kawat yang dimanfaatkan electrical conductivity nya jadi kawat-kawat elektrik itu itu menggunakan tembaga karena sifat tembaga yang memiliki electrical conductivity yang sangat baik nah kemudian kebanyakan aplikasi tembaga itu digunakan karena dia memiliki core center system yang baik ya terminal conductivity yang baik form ability ya dia mudah digunakan mudah dibentuk form ability ya dia mudah dibentuk sama yang terakhir adalah warna yang cukup menarik ya gitu form ability ini termasuk kenapa dia termasuk sebagai salah satu logam yang tua yang sudah digunakan sejak dulu karena mudah untuk dibentuk dibandingkan dengan logam-logam lain ya jadi itu pengenalan oh yang kurang lagi adalah sifat electrical properties dari si tembaga ini ya dia punya konduktivitas elektrik yang sangat baik ya pada awalnya menurut standar dari IACS IACS ini standar untuk standar untuk konduktivitas dia dia menurut mereka konduktivitas dari pure copper pure copper itu adalah 100% dia ya 100% nah tapi ternyata setelah berjalannya waktu ditemukan bahwa ternyata standar di bukan standar ternyata konduktivitas dari tembaga itu bisa sampai 104% ya jadi cukup tinggi jadi sangat termasuk logam yang punya electrical properties yang sangat tinggi si kemampuan tembaga untuk menghantarkan listrik sebesar ini secepat ini konduktivitas termal yang sangat tinggi ini hanya kalah dari silver yang memiliki electrical konduktivitas sampai 108% yaitu silver yaitulah sifat konduktivitas termal dari tembaga nah karena sifat konduktivitas termal yang sudah sangat tinggi cuma silver yang bisa ngalahin konduktivitas termal dari tembaga maka kebanyakan impurities dari koper itu hanya akan menurunkan konduktivitas termalnya konduktivitas listriknya ya jadi dengan konsentrasi yang sangat rendah penurunan konduktivitas termal ini proporsional dengan eh sorry konduktivitas termal terus penurunan konduktivitas listrik ini itu proporsional dengan besarnya konsentrasi impurities itu pengaruhnya bagaimana jadi menurunnya menurunnya konduktivitas termal konduktivitas elektrik ya kondukti aduh sorry menurunnya konduktivitas konduktivitas listrik ya atau meningkatnya resistivitas resistivitas listrik ya sama aja karena kebanyakan biasanya ini adalah berketerbalikan kalau konduktivitas yang naik maka resistivitas turun dan sebaliknya ya bagi lagi jadi menurunnya konduktivitas listrik ini dan meningkatnya resistivitas listrik itu biasanya efeknya itu semakin besar ketika besarnya atomik perbedaan diameter atomik jadi atom dari atom dari cu dan pengisinya ya semakin ini kan ada d1 ini ada d2 oh gini aja deh dcu dengan d solute d yang terlarut nah semakin ini kan gak sama ya kalau besarnya ini gak sama jadi semakin besar delta d ini semakin besar perbedaan diameter antara cu dengan diameter yang terlarut maka biasanya berbanding lurus dengan resistivitasnya ya jadi kalau diameter selisihnya ini semakin besar selisihnya semakin besar maka resistivitasnya naik ya konduktivitas turun ya jadi ketika diameternya ketika bukan ketika diameternya besar tapi ketika selisih diameternya ini besar meningkat maka dia akan semakin turun konduktivitasnya dan resistivitasnya semakin naik nah ini bisa kalian lihat disini ya untuk untuk logam-logam yang memiliki diameter yang mirip dengan cu yaitu au cadmium sama silver ya dia punya ukuran ya ukuran diameter yang mirip dengan cu dia tidak begitu meningkatkan resistivitasnya ya jadi meningkatnya hanya sedikit ketika ada impurities au cd atau ag nah sedangkan yang lain semakin besar selisih diameter antara cu dengan antara cu dengan logamnya ya maka garis ini akan semakin curam ke atas semakin signifikan ke atas pengaruhnya selain itu dari grafik ini kita bisa melihat bahwa semakin banyak semakin banyak pelarut terlarutnya semakin banyak impuritiesnya ya semakin ke kanan maka resistivitasnya semakin tinggi ya delta delta r nya increase of resistivitas ya jadi peningkatannya berarti kan delta delta r nya itu semakin tinggi ya maka dari itu ini yang perlu digarisbawahi bahwa ketika biasanya ketika orang-orang membuat tembaga wire dari tembaga yang memanfaatkan electrical conductivity nya maka biasanya dia menggunakan tembaga yang murni ya begitu kemudian kita bahas tentang karakteristik dari tembaga ya jadi tembaga ini termasuk dia memiliki beberapa grids ya biasanya yang paling tinggi konsentrasinya itu adalah oxygen free copper ya atau copper CO sorry C10 C10100 ya C10100 ya ini punya dia memiliki CU sebesar 99,99% nah ini ini minimal minimal sebesar ini lebih besar dari ini salah simbolnya lebih besar dari 99,99% 99% CU nah ini biasanya kita sebut sebagai oxygen free copper oxygen free copper dan ini biasanya digunakan sebagai wire kenapa karena impurity yang sangat rendah otomatis tadi sudah kita bahas elektrikal konduktivitasnya sangat tinggi nah kemudian ada lagi C2500 ya C2500 ini adalah logam tembaga yang sudah mengalami fire refine ya jadi dia sudah mengalami pemurnian ya refining dengan menggunakan pirometalurgi ya jadi dia biasanya memiliki konsentrasi oksigen ya C konsentrasi oksigen ini sampai dia memiliki 0,02 sampai 0,05 oksigen persen oksigen dalam bentuk cu cu2o cu2o nah biasanya juga dia diikuti oleh elemen pengetor lain sebesar 0,05% ya jadi jadi C2500 ini dia memiliki konsentrasi cu itu sekitar 95% ya 94 sampai 95% nah konsentrasi ini bukan bukan konsentrasi ini ya jadi fase ini dapat kalian lihat di diagram yang ini yang yang ini yang ini ya diagram sorry disini aja yang ini ya dalam gambar ini koper oksigen itu punya diagram fasa seperti ini dan dia punya reaksi eutektoid dia punya reaksi eutektoid eutektik sorry dia punya reaksi eutektik disini ya karena ini liquid ya dari liquid dia membentuk sebuah eutektik mengalami reaksi eutektik di temperatur 1066 1066 dan dalam konsentrasi 0,39% oksigen ya jadi dia akan mengalami reaksi ini reaksi eutektik di temperatur 1066 dan konsentrasi 0,39% oksigen jadi yang terjadi adalah mereka akan membentuk sebuah mikrostruktur yang bentuknya seperti dendrit 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 ya nah untuk logam ini yang mengalami reaksi eutektik ini mikrostrukturnya dapat kita lihat di gambar sebelahnya yang ini yang yang ini yang ini jadi disini kita bisa melihat strukturnya jadi dia punya mikrostruktur dari kopernya yang dikelilingi oleh koper oksid jadi dia dikelilingi oleh oksida koper yang terbentuk dari reaksi eutektik ini jadi dia bentuknya seperti itu nah kemudian pembentukan oksida ini tentunya akan membuat mengurangi ya mengurangi kemampuan logam untuk di machining maka dari itu biasanya untuk mengurangi proses machining ini kita gunakan telurium dan sulfur ya untuk menghasilkan jadi untuk menghasilkan untuk agar kita bisa memiliki tembaga yang lebih mudah untuk dilakukan machining maka biasanya logam tembaga ini kita tambahkan telurium ya jadi untuk jadi untuk mempromote untuk memudahkan kita dalam proses machining untuk promote atau meningkatkan machinability maka kita biasanya mencampurkan telurium ya telurium atau sulfur ya sebesar 0, sampai 0,5% ya selain itu untuk menghilangkan oksida ya untuk menghilangkan oksida dalam tembaga maka kita gunakan deoxidizing agent maka biasanya kita menggunakan ini tadi kalau ini kita menggunakan fosfor nah tapi kalau kita menggunakan fosfor ya fos porus ya kalau kita menggunakan fosfor maka biasanya yang terjadi adalah kita akan menyisakan fosfor ini sebesar 0,01% di dalam CU ya tertinggal di dalam CU nya akibat kita menggunakan fosfor biasanya nah ini nah ini menurunkan konduktivitas dari dari tembaganya tapi tentunya tidak lebih besar ketika kita punya oksida di sana jadi 0,01% ini tetap menurunkan konduktivitas konduktivitas tapi dalam batas wajar sehingga tetap ya termasuk yang bagus seperti itu selain itu ya selain tadi biasanya kita menggunakan kita juga menggunakan lead atau PB ya untuk untuk menghasilkan material tembaga yang dia mudah dilakukan machining ya jadi untuk menghasilkan namanya itu sifat free machining free machining karakteristik untuk menghasilkan material tembaga yang dia memiliki sifat free machining karakteristik maka biasanya kita menggunakan lead ya karena lead ini dapat dilihat di gambar 13.4 itu termasuk dalam kelihatannya secara virtual ya kelihatannya dia insoluble ya insoluble itu apa tidak terlarut di dalam tembaga ya hasilnya hasil dari penambahan lead di dalam paduan tembaga itu dia akan menghasilkan partikel-partikel yang ya menggumpal sendiri jadi dia tidak terlalu di dalam tembaganya bentuknya bentuk dari paduannya bentuk dari penambahan lead ini akan menghasilkan mikrosutur yang seperti ini ya ini bukan mikrosutur ya tapi kelihatan jelas seperti defect gitu tapi bukan defect ya emang hasilnya akan seperti itu dia tidak terlarut di dalam tembaga nah kemudian mengenai sifat kekuatannya ya jadi sifat yield strength yield strength dari material tembaga kita ini dia sangat beragam tergantung paduan apa yang kita masukkan tergantung dari tergantung dari unsur apa yang kita gunakan sebagai modifikator nya ya jadi dalam hal ini kita coba dari yang pertama dulu kita punya C15 1500 tembaga C15 ini dia memiliki 0,13 sampai 0,20 persen zirconium nah tembaga C15 ini bisa dilakukan heat treatment untuk mendapatkan yield strength yang sampai 400 MPa ya dia bisa menghasilkan 400 MPa dengan tetap mempertahankan konduktivitas elektrikalnya sebesar 84% nah selain itu ada lagi unsur tambahan seperti bismuth yang dia biasanya menghasilkan grain bond yang 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 menghasilkan grain bond yang agak bentuknya seperti kecil-kecil dan lancip-lancip ya dia akan menjadikan copper dan copper based alloy lebih brittle dibandingkan ketika tanpa bismuth ya jadi bismuth ini menyebabkan material kita menjadi lebih brittle sehingga unsurnya ya bismuth ini harus kita bismuth ini harus kita jaga agar konsentrasinya di bawah 0,003% ketika lebih dari itu maka yang terjadi adalah logam kita si tembaga kita ini atau paduan tembaga kita ini bisa menjadi brittle seperti itu nah kemudian untuk untuk aplikasi struktur ya untuk aplikasi struktur sebenarnya tembaga itu termasuk logam yang lembek yang lunak ya maka untuk diaplikasikan sebagai struktur dia perlu dilakukan penguatan dengan menggunakan alloying nah komponen-komponen apa saja yang bisa digunakan untuk menambahkan kekuatan dari cu ini maka kita bisa lihat di gambar 13.6 yang saya tunjukkan disini jadi dengan penambahan unsur-unsur yang ada disini ya S-I-N-I-G-E M-N-A-U dan lain-lain itu semakin tinggi konsentrasinya maka kekuatannya juga meningkat ya seperti yang saya bilang tadi bahwa ini fenomena ini bisa dilihat dari selisih diameter dari diameter atomik dari masing-masing unsur tadi nah kalau dilihat dari gambar diagram ini maka yang meningkatkan kekuatan dari yield strength dari tembaga kita yang paling signifikan itu adalah S-B, S-N dan I-N ya jadi dengan penambahan karakteristik dengan penambahan alloying element tadi maka kita bisa meningkatkan kekuatan dari tembaga gitu kemudian ini adalah komersial alloys dari aluminium dari aluminium dari tembaga jadi tembaga itu yang paling sering kita temui adalah dalam bentuk beras 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 ini apa beras ini adalah kuningan beras ini adalah kuningan yang sering kita temui yaitu dia adalah paduan CU dengan ZN beras ini adalah kuningan kuningan dia adalah paduan dari CU dan ZN dengan dengan kemampuan dengan kemampuan tembaga untuk melarutkan ZN sebesar sampai lebih dari 35% jadi dia bisa lebih dari 35% disini kita bisa lihat ada moons metal yang punya kelarutan ZN sebesar 40% jadi dia bisa melarutkan banyak sekali ZN di dalam tembaga ini bisa sangat banyak melarutkan ZN nah apa saja sebelum masuk ke lebih dalam lagi kekuningan kalian bisa lihat disini kita punya road copper alloys road copper alloys ini adalah seperti kemarin kita bahas ketika kita ngomongin road berarti dia logam atau alloys yang proses pembentukannya dilakukan dengan menggunakan deformasi proses deformasi oh sorry ah ya kemarin kemarin kita bahas di aluminium ya coba saya bukakan aluminium dia termasuk road aluminium sama seperti road aluminium ini dia termasuk sebagai logam atau alloys dari sebuah ya gimana yang menjelaskannya ya jadi road alloys itu adalah alloys yang untuk menghasilkan bentuk produknya digunakan proses pembentukan sedangkan kalau kita ngomongin cast maka kita sedang membicarakan alloys yang proses membentuk bentuknya jadi kalau misalnya kita membentuk apa ya selain contoh ya kita membentuk bentuk bentuk apa sembarang aja deh kita membentuk kunci ya kunci dari aluminium alloys maka kalau kita ngomongin road alloys kunci itu kita bikin dengan proses pembentukan deformasi sedangkan kalau misalnya kita ngomongin membentuk kunci dengan cast aluminium alloys maka kita kunci tadi kita kita hasilkan dengan menggunakan proses casting ya sama dengan yang ini ketika kita ngomongin paduan kuning kuningan tembaga tembaga juga gitu kita ngomongin sekarang kita lagi ngomongin road copper alloys maka berarti alloys yang ini yang ada di tabel ini biasanya digunakan dengan produksinya digunakan dengan menggunakan proses deformasi plastis ya seperti itu bukan deformasi plastis aja tapi ya proses pembentukan termasuk di dalamnya machining termasuk di dalamnya deformasi plastis tadi forging termasuk di dalam road alloys gitu jadi ini kita bisa ngelihat banyak ya ada dari CUZN disini juga ada CUZNPB ZNSN SNP NI dan lain-lain ya ini bisa kalian buka nanti ketika kalian mau apa istilahnya ngelihat listnya lagi ya ini ada tempered designation juga sama seperti kemarin ketika ada alloys-alloys ini yang kemudian dilakukan tempering maka ada tambahan digit-digit ini di belakang namanya biasanya seperti itu nah yang pertama kita masuk ke brush ya di brush itu kita punya dua unsur biasanya yang 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 ketika kita ngomongin lebih banyak tentang copper base ya bukan zinc base tapi copper base maka kebanyakan CU kita ini akan menghasilkan mikrostruktur alpha atau beta nah bisa kita lihat kalau di tembaga ya di tembaga dari 0 sampai 30% ini sampai segini sampai disini ada 39% itu tembaga ini bisa melarutkan CU eh CU ini bisa melarutkan Zn sampai sebesar 39% dalam bentuk mikrostruktur alpha sedangkan ketika kita ngomongin lebih besar lagi maka dia dia terlarut dalam bentuk beta nah kalau kalian lihat di dalam disini di 40 derajat ini dia bisa memiliki dia bisa memiliki mikrostruktur alpha dan beta nah sedangkan ketika dia dinaikkan temperaturnya sampai temperatur 800 sampai 850 maka yang tersisa adalah fasa beta ya ini ya sudah harusnya sudah kalian pelajari ketika kalian membahas di metodologi 1 bagaimana cara membaca diagram fasa jadi yang kita yang kita miliki dari paduan copper dan zinc ya kita hentikan di 60% karena ketika kita udah lebih dari itu maka ya kita udah ngomongin zinc base bukan copper base lagi interest kita adalah disini di 50% kebawah disini ada alpha dan beta nah pengaruhnya apa kalau di baja kalau di baja kita punya yang namanya carbon equivalent ya carbon equivalent nah sedangkan kalau di tembaga itu kita punya yang namanya zinc equivalent zinc equivalent zinc equivalent ini biasanya digunakan untuk menghitung atau melihat memperkirakan efek dari alloying element selain zinc ya contoh disini ada konsentrasi 1% cu itu setara dengan 2% zn setara dengan 2% zn sehingga kalau misalnya ini saya masukin gak ya tabelnya oh saya kayaknya gak masukin tabelnya ya nanti coba saya tunjukkan di di pojok kanan ini coba saya capturekan zinc equivalent dari masing-masing alloying element dari tebaga ya cu alloy nanti akan saya tampilkan disitu terus selanjutnya adalah nah seperti yang saya jelaskan tadi bahwa penambahan zinc ini semakin banyak penambahannya penambahan zincnya maka kekuatan kekuatan yield strength dan tensile strength dari cu alloys ini juga meningkat ya bisa dilihat di grafik yang ini saya zoomkan jadi bisa dilihat disini bahwa dengan menambahkan zn semakin banyak maka dengan menambahkan zn semakin banyak maka kekuatan yield strength juga akan meningkat dengan strain sebesar 4% yang awalnya disini menjadi sekitar dari 200an menjadi 300an bahkan sampai 400an di 30% zn dan ini sama dengan kekuatan kekuatannya dia juga meningkat bahkan yang 30% ini bisa meningkat sampai hampir 700 megapascal seperti itu nah itulah kenapa kita menggunakan zinc karena biasanya untuk aplikasi-aplikasi tertentu kita membutuhkan kekuatan yang lebih lebih besar dari kekuatannya cu cu sendiri yang biasanya sangat rendah disini untuk kekuatan yieldnya kekuatan yield dari cu itu dia 200an mpa tanpa tanpa dilakukan flat roll atau tanpa melakukan hardening strain hardening sorry solid solution hardening dari chopper jadi si zinc ini si zinc ini zinc kita ini ya itu efeknya adalah dia memberikan solid solution hardening effect jadi dengan menambahkan zinc maka zinc itu akan larut di dalam cu kita dia akan membentuk larutan alpha ini atau beta nah dengan larut sebesar dengan melarutnya Zn ke dalam alpha atau ke dalam beta maka dia akan mengakibatkan peningkatan kekerasan atau fenomena yang kita kenal dengan nama solid solution hardening solid solution hardening ini akan meningkatkan yield strength dan tensile strength dari alloy kita nah itulah kenapa disini kita bisa melihat grafiknya dengan penambahan Zn maka alloys kita akan semakin kuat kayak gitu nah kemudian ini adalah ada mikrostruktur dari alloys dari pure copper dengan copper yang sudah ditambahkan 30% Zn ya disini kita punya pure copper pure copper disini ada brush 70 30 brush nah kalau dilihat dari gambar ini ada perbedaan perbedaan dari hasil mikrostutur bukan hasil hasil metalografi dari struktur copper pure copper pure copper dengan 70 dan 30 brush disini yang terjadi adalah biasanya kebanyakan zinc ini akan menyebabkan adanya proses twinning makanya kalian bisa melihat disini ada mikrostuturnya yang lebih kotak-kotak dia ada bentuk yang biasanya greennya terus dia ada sedikit garis-garis seperti ini ini biasanya diakibatkan oleh proses twinning biasanya diakibatkan oleh proses yang kita kenal dengan nama twinning twinning harusnya sudah dibahas di metodologi 1 sepertinya kalau saya tidak salah ingat itu harus dibahas disitu ketika kalian membahas tentang slip-slip pada kristal atau defect-defect yang ada pada kristal deformasi-deformasi pada kristal kristal latis itu ada yang namanya kristal twinning kita tidak akan membahas itu pada pertemuan kali ini karena kita lanjut lagi ini adalah mikrosutur contoh dari mikrosutur copper dengan brass dengan adanya brass maka akan terjadi solid solution hardening yang disebabkan oleh proses twinning ya begitu nah ini adalah moons ya ini adalah moons yaitu brand brass brass yang memiliki konsentrasi Zn sebesar 40% atau lebih tinggi disini ya kalau misalnya kita lihat dari mikrosutur sorry dari diagram fasanya tadi ketika kita ngomongin 40% maka di dalam temperatur kamar dia memiliki fasa alpha plus beta gitu ya nah alpha plus beta ini kalau dilihat dari mikrosutur ini maka yang putih yang putih ini adalah alpha mana mana mau saya ini dia ini adalah alpha yang putih dan yang hitam ini adalah beta gitu kemudian ini adalah alois lain selain Cuzn yang pertama kita bahas adalah Cusn Cusn atau Cutin tin ini punya kelarutan yang lebih rendah dibandingkan dengan Zn dia bisa larut sampai sekitar sekitar berapa ini 15% 15% dan biasanya yang menjadi interest kita itu adalah ketika tin ini adalah dibawah 40% ketika dia dibawah 40% maka itu yang biasa digunakan untuk copper tin alloy nah tin ini sangat apa ya sangat menarik untuk digunakan pada CU karena sifatnya yang meningkatkan kekuatan dengan sangat signifikan kalau misalnya kita lihat dari diagram yang tadi di atas jauh sekali disini tin itu signifikan sekali meningkatkan kekuatan dari CU alloy dari CU alloy dia termasuk yang sangat tinggi sangat signifikan ketika ditambahkan ke dalam CU biasanya tin ini kita kenal sebagai bronze bronze atau perunggu bronze atau perunggu nah walaupun penambahan tin ini sangat signifikan terhadap kekuatan dari si CU alloy kita signifikan peningkatan yang sangat signifikan itu menyebabkan alloy kita ini akan memiliki sifat yang brittle ya brittle tapi ya brittle itu gak langsung ditambahkan langsung brittle gak nah ada maksimal biasanya maksimal recommended ya recommended composition bukan recommended practice jadi kebanyakan alloy bukan kebanyakan alloy direkomendasikan CU alloy yang ditambahkan dengan SN ini jangan sampai SN nya lebih besar daripada 8% ya jangan sampai ya ini harus di bawah 8% SN kalau misalnya kita tambahkan SN atau tin lebih besar lebih banyak dari 8% maka yang terjadi adalah sangat brittle ya aluminium kita ini akan menjadi sangat brittle atau sangat getas gitu karena si bronze ya kalau misalnya kita lihat dari sini karena bronze ini dia punya dari sini ya kalau misalnya kita lihat dari temperaturnya karena bronze ini punya temperatur yang cukup rendah dibandingkan dengan brush tadi maka biasanya bronze itu lebih mudah untuk di casting dibandingkan dengan brush biasanya kalau kita ngomongin casting alloys dari bro dia punya kandungan SN itu sampai sebesar 20% kalau casting dan biasanya digunakan untuk fitting pipe fitting atau dan juga bell bell ya ya bell fitting itu kayak misalnya elbow atau ada T ya itu fitting sedangkan kalau bell bell itu ya bell yang bunyi bell kalau dipukul bunyi itu bell ya itu biasanya digunakan disitu ketika kita ngomongin casting dari CUSN kemudian ada lagi aluminium bronze ya ini COSN oh ini COSN ini COAL ini COAL COAL nah ketika kita ngomongin COAL biasanya ada tambahan SI juga silikon juga ada tambahan silikon juga jadi dengan adanya COAL dan SI kita akan membentuk yang namanya aluminium bronze aluminium bronze dan silikon bronze jadi kalau misalnya dengan AL maka kita punya aluminium bronze kalau dengan silikon kita punya silikon bronze ya ada lagi kalau dengan mangan maka kita punya mangan bronze nah si aluminium bronze ini dia punya sifat atau karakteristik yang mirip dengan brass jadi diagram fasenya seperti yang ada di gambar sebelah kiri ini ada gambar 13.5 eh sorry 13.15 nah dia punya alpha dengan beta dia punya alpha dengan beta dan disini dia punya alpha plus apa ini gamma gamma 2 seperti itu nah jadi dia punya reaksi eutectoid disini eutectoid disini pembentukan dari beta yang menjadi alpha plus gamma 2 nah pada alloys kita yang punya persen AL sebesar 18,8 eh 11,8 itu berarti ada di sekitar sini di temperatur 800 ketika kita melakukan pendinginan pendinginan secara lambat maka kita akan mendapatkan mikrosutur yang seperti perlite di baja jadi dia bentuknya mirip sama perlite sedangkan kalau misalnya kita melakukan pendinginan secara cepat maka kita akan mendapatkan mikrosutur yang seperti martensite ya nah pembentukan ini biasanya sangat cepat ya dia ketika temperatur dari logamnya tadi bisa sampai disini ya ketika sudah menyentuh garis MS ini dia akan langsung terbentuk mulai terbentuk nah kemudian dia selesai pada MS dan karena pendinginan yang sangat cepat maka biasanya si martensite ini bisa terbentuk dengan dalam waktu yang sangat sangat cepat jadi dia dalam beberapa detik aja dia langsung terbentuk gitu dan untuk membentuk martensite tadi ya semakin tinggi persen aluminiumnya maka temperatur yang dibutuhkan untuk memulai memulai pembentukan martensite juga menurun ya jadi awalnya ketika kita memiliki 11 persen aluminium maka dia mulai terbentuk pada 500 derajat ya 400 sekian lah ini 480 atau 470 derajat nah kemudian dia selesai di 300 derajat sedangkan kalau misalnya kita melihat di temperatur awalnya tadi ya di 800 tadi berarti dia baru didinginkan sebentar dia sudah membentuk martensite nah makanya itu dia mudah untuk membentuk martensite ketika kita ngomongin aluminium bronze karena temperatur yang cukup tinggi temperatur pembentukan martensite yang cukup tinggi seperti itu nah kemudian ini ada CUNI NI bisa meningkatkan ketahanan korosi dan oksidasi dari tembaga biasanya paduan yang kita sebut sebagai kupro kupro nickel kupro nickel ya kupro nickel ini biasanya punya persentase nickel itu sebesar 20 sampai 30 persen nickel dan dia punya sifat yang tadi corrosion resistant yang tinggi corrosion resistant dan oxidation resistant tinggi oxidation resistant tinggi kalau kita punya corrosion resistant dan oxidation resistant tinggi maka biasanya kita aplikasikan material ini di tempat tempat yang dia akan mengalami corrosion dan oxidation yang cukup mengancam gitu ya nah contoh disini aplikasi CUNICLE atau Kupro nickel ini biasanya digunakan sebagai heat exchanger kenapa karena heat exchanger itu membutuhkan dia kan biasanya dialiri oleh fluida-fluida ataupun gas liquid ataupun gas yang akan didinginkan atau yang akan mendinginkan sebuah sistem seperti itu logam yang terpapar oleh fluida-fluida ini bisa mengalami oksidasi dan korosi makanya Kupro nickel ini menjadi salah satu logam yang diminati ketika sedang mendesain sebuah heat exchanger nah jadi karakteristiknya yang yang tadi yang pertama adalah corrosion resistance dan oxidation resistance yang cukup tinggi yang baik yang sangat baik terus yang kedua ketika kita ngomongin aplikasi sebagai heat exchanger maka sifat yang lain yang perlu dipertimbangkan adalah sifat utamanya yang perlu dipertimbangkan adalah thermal conductivity thermal conductivity ini juga harus baik ketika kita ngomongin heat exchanger makanya digunakan Kupro nickel karena copper sendiri sudah memiliki thermal conductivity yang baik nah Siku pro nickel itu dia biasanya berada di sini maka dia microstructure yang biasanya bentuknya adalah alpha seperti itu belum selesai bahasan kita nah alloying dengan menggunakan nickel 20% nickel ini biasanya bisa merubah warna warna utama dari copper yang biasanya warnanya itu kuning-kuning kemerahan seperti yang ada di gambar sebelah kiri ini ini bisa dilihat di wikipedia dia punya kuning kemerahan nah ketika kita tambahkan nickel maka warna nah sedangkan kalau misalnya ditambahkan dengan cu eh dengan ni maka akan hilang contoh disini kita punya ini gambar dari wikipedia semua kalau misalnya dia itu aslinya ini warnanya kuning kemerahan ketika ditambahkan 10% menjadi seperti ini nah sedangkan kalau misalnya ditambahkan 20% ke atas disini ada 25% dia akan kehilangan warna-warna kuning kemerahan ini menjadi warnanya jadi warna metalik abu-abu metalik silver warna-warna silver seperti itu itu yang terjadi nah kemudian ada copper beryllium alloys kenapa kita tambahkan beryllium pada logam tembaga kita karena biasanya beryllium ini bisa meningkatkan kekuatan dari produk tembaga kita jadi copper alloys yang punya 2% beryllium itu bisa meningkatkan kekuatan dari copper alloys dengan melakukan proses precipitation hardening biasanya proses precipitation hardening ini terjadi pada temperatur 300 sampai 400 derajat yang bisa dilihat pada gambar 1321 ini yang gambar yang ini ya pada 2% 2% berillium ya dia memiliki mikrosentur yang berbentuk fasenya adalah alpha dengan gamma 2 di sini di temperatur di bawah 500 ini ada 300 sampai 400 dia akan mengalami precipitation hardening tapi masalahnya berillium itu termasuk dalam logam yang beracun jadi sangat berbahaya ketika membuat logam CUBE alloys jadi kita harus berhati-hati ketika membuat ini nah yang terakhir adalah proses casting pada copper alloys nah proses ini biasanya sangat mudah dilakukan karena pada dasarnya si copper dan 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 liquidus yang dan dan solidus yang jauh jaraknya jadi untuk logam-logam yang memiliki apa istilahnya jadi untuk aloys-aloys yang dia memiliki garis solidus dan liquidus yang terpisah cukup jauh maka termasuk dalam logam-logam yang mudah untuk dilakukan casting walaupun mudah walaupun mudah salah satu tantangan dari proses casting itu adalah terlarutnya gas-gas yang tidak diinginkan ke dalam logam kita karena biasanya logam-logam itu sangat reaktif pada saat temperature tinggi nah di sini dalam hal ini hidrogen embrittlement itu juga termasuk sebagai salah satu kejadian yang tidak diinginkan pada gambar ini bisa dilihat kelarutan hidrogen di dalam koper itu meningkat drastis jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sini di sini ini dia belum mencair pure copper kita belum mencair pure copper akan mencair di temperatur 1100 atau sekitar itu begitu dia mencapai temperatur melelehnya dia di mana dia melting kelortan hidrogen ini akan meningkat drastis dari yang awalnya 2 2 cm atau stp per 100 gram ini meningkat drastis sehingga mencapai 5 dan terus dia akan terus meningkat secara drastis seiring temperaturnya naik gitu maka dari itu biasanya terjadinya kelartan gas ini bisa mengakibatkan banyak porosity di dalam hasil produk kita makanya perlu berhati-hati ketika kita melakukan casting logam-logam yang reaktif seperti ini selanjutnya yang terakhir sebenarnya ada lagi ada corrosion di dalam copper alloy tapi sepertinya lupa ter copy disini nanti akan saya tambahkan nah disini kita tambahkan corrosion corrosion dalam copper alloys corrosion dalam copper alloys walaupun copper alloys ini punya sifat corrosion resistant yang tinggi tapi ada beberapa bentuk corrosion yang juga terjadi pada logam-logam yang memiliki corrosion resistant yang tinggi salah satunya adalah piting piting ini sangat berbahaya karena jumlah metallosnya sangat tinggi sama dengan bisa dibilang sama dengan yang corrosion secara umum tapi dia terjadi di tempat yang sangat kecil maka dia termasuk sebagai localized corrosion kalau misalnya kita punya logam sebesar ini dia kehilangan 1 mili 1 milimeter atau 1 mikrometer di seluruh permukanya dia maka dia akan punya volume tertentu kalau volume tertentu ini dipusatkan dalam satu titik maka dia akan kehilangan sebesar ini yang volumenya sama tapi dia cuma sebesar ini nah ini berbahaya kenapa karena hal ini mengakibatkan adanya konsentrasi tegangan di sisa logamnya konsentrasi tegangan ini bisa menyebabkan adanya terjadinya patah penuluran kekuatan bukan peningkatan stress localized stress nah ini kita tidak inginkan di dalam terjadi di material kita walaupun tidak diinginkan tapi dia akan tetap terjadi ketika kondisi kondisi tertentu maka dari itu kita perlu tahu bahwa corrosion pitting ini pitting corrosion ini terjadi dapat terjadi pada copper alloys makanya kita harus berhati-hati nah kemudian ada lagi namanya ini tadi yang namanya adalah pitting ada lagi namanya desync sification desync sification ini adalah proses hilangnya atom Cu dan Zn atom Cu dan Zn ini ini hilang dia istilahnya dia bereaksi dengan lingkungannya pergi ke lingkungan jadi dari material kita ini dia Zn dan Cu ini hilang ke lingkungan dia pergi keluar ke lingkungan jadi menghilangkan menyebabkan adanya kekosongan kekosongan atom di permukaan alloys kita tapi si chopper ini yang sudah keluar ini dia bisa untuk balik lagi sedangkan zinc ini gak bisa jadi seiring berjalannya waktu zinc kita yang awalnya mungkin 20% dia bisa turun seiring berjalannya waktu biasanya proses de-zinkification ini terjadi ada pada aluminium zinc eh sorry Cu zinc yang dia memiliki persen zinc di atas persen zinc di atas 15% ya di atas 15% ini baru terjadi biasanya seperti itu nah selain itu yang sering terjadi juga adalah stress corrosion cracking SCC ya itu bisa juga biasanya terjadi pada breast dengan 15% ZN ke atas ya jadi banyak sekali ini bahayanya pada bukan bahayanya bukan jadi breast yang punya komposisi zinc di atas 50% ini sangat rentan terkena corrosi seperti itu jadi seperti itu ini adalah hal-hal yang bisa terjadi pada copper lois kita terutama pada zinc ya disini ini brush pada umumnya ini brush juga ini bisa terjadi pada hampir semua copper lois yang pitting ini tapi yang SCC sama intensification ini kebanyakan terjadi di brush ya oke sekian pertemuan kita hari ini materi kita pada kali ini semoga bermanfaat kita udah ngebahas corrosion dalam copper alloy disini ada proses casting terutama di ada terjadinya larutnya hidrogen di dalam copper ya terus disini ada alloys-alloys dari tembaga ya ada brush terus tadi ada bronze juga kemudian ada juga karakteristik dari tembaga sama penjelasan umum dari tembaga ya sekian kalau gitu sekian materi kita pada hari ini saya akhiri semoga bermanfaat selamat menikmati